Intro Gila ya, semua keluarga kamu tuh emang bener-beneran red flag ya, Dius? Membawa masalah, udah ibu kamu pelakor, sekarang adek kamu bikin sahabat aku cacat, terus pake mau bayarin operasi lagi, sok hero banget. Enak, emang kamu punya uang sebanyak itu buat bayar operasi? Dari mana kamu tau soal Pak David dan ibu aku? Jangan-jangan Elena yang bikin Tante Anjani tau kalau aku adalah anak selingkuhan suaminya. Intinya, kamu itu anak dari perempuan gak bener. Gak cuman itu, semua keluarga kamu itu gak bener. Tapi ingat satu hal. Aku gak pernah memanfaatkan seseorang dan kelemahan seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Apa maksud kamu? Kamu gak perlu mikirin soal aku punya uang atau enggak. Tapi pegang kata-kataku. Aku akan membayar semua biaya operasi audra. Kak Andis. Kenapa kakak janji sih mau biayain operasinya ibu audra? Ini kan salah aku, kak. Aku yang harus tanggung jawab. Karena kamu adiknya kakak, yuk. Ini udah tanggung jawab kakak buat ngelindungin kamu. Enggak, kak. Udah cukup apa yang kakak kasih ke aku selama ini. Ini aku yang salah, kak. Aku yang udah celakain ibu audra. Aku yang harusnya tanggung jawab, kak. Nah, kita bahas soal ini mati aja. Dis. Sorry, aku tahu kamu orang yang sangat bertanggung jawab. Cuman, jaya operasi audra itu udah pasti mahal banget, Dis. Boleh gak aku aja yang bantu biayanya? Enggak perlu, Syah. Kamu enggak perlu bantu. Biar aku yang bayar sendiri. Gua udah duga, Adis di pasi nolak bantuan gua. Yuk, ayo kita pulang. Aku disini aja, ya kak. Aku mau nemenin puh audra. Yaudah, kalau kau masih mau disini. Kabarin kakak kalau ada apa-apa, ya. Kakak pulang dulu. Ya, kak. Aku antri, ya, Dis. Pas ya, enggak usah. Aku pulang sendiri aja, enggak apa-apa. Yaudah, hati-hati ya. Rumahnya Ranti kira-kira di mana, ya? Gimana caranya aku bisa hubungin Ranti? Mas, maaf. Boleh nanya, ya? Iya, Bu. Saya mau nanya, orang atau keluarganya dari makam ini sering datang siarah enggak, ya? Iya, Bu. Biasanya hari Minggu, sih, Bu. Tapi enggak tentu juga harinya. Iya, makasih ya, Mas. Iya, Bu. Sama-sama. Mari, Bu. Iya. Aku harus datang lagi ke sini. Aku harus ketemu sama perempuan itu. Karena kan sekarang hanya dia yang tahu dan bisa anterin aku ke orang yang udah bawa anak perempuanku. Gila, ya? Semua keluarga kamu itu emang bener-beneran red flag, ya, Dis? Membawa masalah. Udah ibu kamu pelakor. Sekarang adik kamu bikin sahabat aku cacat. Terus pake mau bayarin operasi lagi. Sok hero banget. Emang kamu punya uang sebanyak itu buat bayar operasi? Hah? Ternyata Elena tahu semua tentang keluarga aku. Dia pasti akan terus cari kelemahan aku. Sekarang gimana caranya aku bisa dapetin uang buat biaya operasi Audra? Gimanapun juga aku harus tembus kesalahan Ayu ke Audra. Tantan Jani. Mama kangen kamu. Mama kangen banget ketemu kamu. Kasihan. Dia pasti kangen banget sama Pasya. Rasanya aku pengen banget kesana buat tenangin Tante Anjani. Tapi dia pasti bakalan menci banget melihat aku. Mas. Iya, Mbak. Maaf. Boleh membutuhkan tolong kasih tisu ini ke ibu itu ya? Baik, Mbak. Ini untuk ibu dari Mbak Ibu. Terima kasih. Hari Ibu. bei Mbak... Mbak. Surgita. Baik. Mbak. Terima kasih. Ternyata kamu. Saya tahu Tante pasti sekarang benci banget sama saya. Saya paham Tante. Tapi saya nggak akan pernah berhenti untuk minta maaf sama Tante. Sekarang Tante bilang sama saya apa yang harus saya lakuin supaya Tante bisa maafin saya. Tante saya rela melakuin apapun. Saya tidak akan pernah berhenti untuk saya. Saya tidak akan pernah berhenti untuk saya. Semoga... Kamu gak perlu lakuin itu, Liz. Karena itu gak bisa buat saya maafin kamu. Waktu itu saya pernah bilang, seandainya saya punya anak perempuan. Saya mau anak perempuan itu seperti kamu. Tapi setelah saya tahu semuanya, Liz, saya lalat ucakan saya. Saya... Saya gak mau punya anak perempuan seperti kamu. Jadi kalian yang bagi apa-apa, untuk mencari kata kamu. Kau hirpa, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13,